Intro Selamat datang kembali di Seruput Nenda Bersama Boris Bokir Yeay 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 Terima kasih ya sudah mau datang ke podcast kami ini Podcast kecil ini ya Udah lah gak usahlah bahasa-bahasa Ini kan bayar utang Benar-benar untung kita yang inko lepok di itu ya Tapi kalaupun kalian gak datang ke gue Kalian undang gue, gue mau datang juga pasti Emang banyak diundang sama podcaster-podcaster kecil? Oh, kecil itu bukan berarti tidak berarti dia Kecil itu menandakan kualitasnya Kayak piramida begitu Penikmatnya memang sedikit kalau segmen AB Bener Kalau DE jadi gembel Kena samut langsung Iya siapa? Ya sebut aku Atau misalkan udah bagus-bagus sama TV di blur muka anaknya Karena kutuan, eh di vlog Eh Saya sukanya Itu banyak yang nonton Nanti potong tiktok ya Siapa dah itu nama artinya? Benengong Benengong Oh iya bener Gue benengong ya Gue benengong Wah imbong Kebalik W sama benengnya kebalik tadi Bang, buris Terima kasih Sudah ya bang Sebelum kita kena somasi Ini acara berbeda ya Yang kita belum di kontak lagi Kita lanjut aja sekarang nih Makanya mau kalau diajak gabung Youtubenya Ya kakinya kita harus udah mulai main nih Cape gak sih di public enemy Capek bos Maka kita tambah satu lagi nih temennya Sama kita bertiga yang gak disukain Oke bang Boris Thompson Manulang Yep Namanya bagus sekali bang Bener Memang tidak sepadan dengan wajah Gak ada yang bilang gitu Kenapa gak dipanggilnya Thompson? Nah Panjang umur memang Kenapa? Kemarin sih abis ngobrol ini juga sama temen saya Kok lo gak dipanggilnya Thompson sih? Keren banget Karena memang nalarnya gak nyampe kesana Nalar orang tua ya Coba orang-orang tua dari rumah itu udah dibiasakan Thompson, Thompson Pasti gue kenalan nama orang Thompson Ini Boris Boris itu Kalau misalkan diganti R jadi L Boris Orang Cain itu dalam bahasa Batang artinya Iblis Sesuai dengan muka ya Cocok kak Kalau lo manggil lo manggilnya Iblis kak Iya kan Cadel Nah Gue bilang Kenapa gak dipanggilnya Thompson ya kan? Iya kan Kalau Thompson tuh kayak Wow gitu Minimal Iya minimal Ditintin ada kan? Iya Detektif Iya gitu Tapi panggilannya tiba-tiba jadi bokir Belakangnya ini dari mana nih bokir? Nama tongkrongan atau asal mulai? Nama tongkrongan Julukan yang diberikan ketika gue SMA Ketika gigi gue patah Patah semua? Satu dong Enggak maksudnya patah Kalau semua patile Boris tile Bukan Boris bokir Nah bokir itu di mana-mana tongkrongan itu adalah singkatan Oke Bolong kiri Oh emang di kiri bolongnya? Di kiri Bolong kiri Tadinya mau dikasih nama Pongki Om Pong di kiri Oh oke Kekerenan Kekerenan? Pongki Jadi bokir Nah kala itu anak-anak stand up Nama panggungnya adalah username Twitter Oke Jadi ketika mendaftar open mic Dan segala macam stand up Kegiatan stand up Itu pake username Jadi itu dipanggil di panggung Ya udah itu kebawa Jadinya Boris bokir Oh berarti nama Twitternya Boris bokir awal mulanya? Gak bisa lu jadi stand up comedian Karena Halo saya chaotic feeling Keren banget Terlalu keren itu Gak cocok Bang Boris kan Manulang Manulang kan orang Batak Betul Tapi dengar-dengar tinggalnya di Bandung Bukan tinggal Apa tuh? Dari lahir Oh dari lahir di Bandung Dari lahir itu Sampai sekarang? Orang tua iya Kakak-kakak iya Masih di Bandung Jadi yang ke Jakarta cuman gue doang Jadi kalo orang liat gue lagi stand up Batak-Batak Oh Boris orang Batak Bukan Ini lagi di Batak-Batakin Aslinya orang Bandung Bandung Ini lagi di Batak-Batakin Berarti pasti Bandung Bahasa Bandung Oh pisan Pisan Ngeri Ngeri lor Coba Tommy Eks nyoba naon Eks nyobian naon Eks nyobian naon Nyarios naon Nyarios anu bentes Atau nu jajablo Eks numana kamu Gue gak ngerti Gue gak ngerti sama sekali Oke Sama lo bisanya cuma berumnya doang Itu selalu diajarin Itu selalu diajarin Gak ngerti gue Hun Berum Iya Betul Padahal gak selamanya merah ada juga yang ungu Iya Oke dulu nih bang Gue harus fokus nih Ngomongin Tiba-tiba Kenapa diperjelasin Sorry Kan takutnya ada orang-orang Apa Hancet Nyokapnya Iya 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 Wah hancet naon gitu Wah Tadi kok ada naonnya Iya Tapi bahasa Medan juga bisa Bahasa Batak Bahasa Batak bisa Bahasa Batak bisa juga Ini yang Batak siapa? Yang Bandung siapa? Yang Bandung Gak ada Gak ada Ya Batak Oh Batak Model nekat kan merantau Skill nol Bener Yang penting Karena lihat ada orang Dia hidup Masa gue gak bisa hidup Oh coba Ya merantaulah dulu bokap Kebetulan dapet di Bandung jadi pilot Wih keren banget Pilot angkatan darat Angkot Oh iya bener Angkatan darat juga Gak salah Gak salah Yang penting mental bos Mental Gue harus hidup disana Iya Iya Nah kan dulu Bang Boris Disana komedinya Ciri khasnya tuh orang Batak Hmm Udah Bahasa-bahasa Batak gitu kan Bercandanya-bercandanya Dialeknya Dialeknya Batak Pembawaannya Batak Itu apakah emang Bang Boris Ingin orang-orang Indonesia Tahu bahwa orang Batak tuh Ada yang lucu gitu Enggak juga sih Enggak Enggak semulia itu Enggak semulia itu ya Cuman biar beda aja Dari yang lain gitu ya Nah itu dia Pada dasarnya itu Karena udah semua orang Gue Lu gitu Aku, kamu Gue tuh bingung ya Gitu Kok udah semua kayak begitu ya Kalo gue nongol Apa pembedanya Betul Gitu Kalo Bang Boris dateng pake gue lu juga Ya Sama aja kayak Kemal Polisi Kalah Iya kalah Akan kalah pada saat itu Dengan Kemal Polisi Betul Pada saat itu Pada saat itu Kalo sekarang Masa disebutin Jangan lah Sombong ya Gue tetep kalah Iya Bener Ih men aman dia Anak-anak stand up Soalnya Enggak Gue tetep kalah Karena gue gak berani Ngetweet tiba-tiba Soke ramah negara Hanya demi mencari traffic Wuuuuh Dapel kio Jangan gitu Kemal lah bisa ngajakin gue podcast Oh iya Tapi bagaimanapun Kemal tuh orang paling baik Oh iya Anaknya polos Jadi kadang-kadang kita mengira ini tuh gak pantas dilakukan Tapi karena si dia itu polos Jadi kita ada alasan pemaafnya gitu Oh Kalo dalam KUHP tuh kayak misalkan orang gila membunuh Gak dipenjara Alasan pemaaf Pemaaf Jadi dia dimaafkan perbuatannya Karena dia gila Oh iya Iya bener Katanya polos Contoh Contoh Jadi Kemal melakukan itu Dia tuh tidak sadarkan diri gitu Dia beli TV Dia beli PS4 Dijual tuh harganya suka aneh-aneh Gue bosen PS4 mau beli PS5 Ntar PS4nya cuma sejuta gitu dijualnya Paling orang lain misalkan masih 5 jutaan gitu Kita sebut ada tuh Kmart Kmart Kemal Mart Oke bener Iya barang dia tunggu aja apa yang dia bosen ini Dulu ada TV Plasma Bravia Masih mahal Dia jual murah ke temen gue Masa sih Jual Macbook Murah Oh dia gak research ya Kan goblok Polos 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 sama goblok beda TV Beda TV sih Oke Oke Nah Tapi kan bang Kita langsung keserius ya Jangan bang lah Boris aja lah Seolah-olah umur kita beda jauh banget Emang jauh banget Iya dah Ini Boris kan seneng ketawa terus nih Tapi Iya maksudnya seneng bercanda Oke iya iya Terlihat selalu Kalau di kamera selalu gua Oh iya Pake apa? Apa aja nih? Sama ini Sama ini Waktu itu sih dapet dari Australia Yang di Nusa 2 juga oke-oke Oke-oke Caman Yang Australia waktu itu kayak denger suara janggrik aja kayak uang Uang Tau kan? Enggak tau Oh enggak tau ya? Tapi dalam hidup pernah gak ngerasa down gitu? Dalam hidup pernah gak merasa down? Pernah Kayak misalnya Ah gak mau syuting ah lagi ada masalah Ah sayangnya itu Itu jarang muncul ketika sekarang-sekarang ini Itu munculnya dulu-dulu Awal-awal? Bukan awal-awal Mas kuliah gitu Tiba-tiba putus asa Enggak semangat hidup Pengen bunuh diri Masa? Iya Tiba-tiba kepikiran secara serentak Semua hal Di kepala gua tuh Keluar semua Keluarga tentang Mau studi Maksudnya Akademis gitu Kuliah mau gimana nih Masa depan Masa depan Percintaan Tiba-tiba mikirin orang tua Eh kok-kok keluar semua ini Satu-satu ngapa gitu Oh Jadi Dia merasa down gitu Berarti itu kuliah-kuliahan umur 20-an lah ya Berarti emang wajar kali Buat anak-anak yang umur segitu Buat merasakan itu kali ya Nah Kalau sejak itu ada Tambahan variabelnya Apa tuh? Punya utang 4 juta rupiah Punya utang 4 juta Karena ditinggal player Ditinggal player gimana? Main judi bola Dia masang tapi kalah kabur Yang ditagi sama bandarnya kan saya Bener Saya kan gak bisa Itu gak bawa-bawa Saya gak mau tau katanya Jadi saya bangun tidur Aduh digetok lagi Berar 4 juta Aduh anjing Masalah itu berat banget ya Berat banget Mau ngomong ke nyokap udah pasti gue yang disalahin Betul Seminimal-minimalnya Kena maki terus gak dibantuin Iya Daripada Ngomong gitu ke nyokap Mending gak usah layak gitu Jadi 4 juta kebayarnya gimana tuh bang? Kita gali lubang tutup lubang dari uang kuliah Oh Oh Jadi nyokap bayarin uang kuliah Set puter dulu Ini pelayan yang sangat cepat ya Iya itulah beberapa semester gue 0,0 IP-nya Oh Karena gak bisa ikut ujian Karena belum bayar Belum bayar Bukan gak sanggup ya Iya Bukan gak sanggup dalam ini ya Otak ya Tapi karena belum bayar Lambangnya tuh dolar gitu duit Orang kan kalau hak tempuh Apa lambangnya ini dolar Oh anjing Belum bayar dong Belum bayar Tapi masih temen-temen dekat sama si Judy Judy udah gak lah Jauh lah Bukan maksudnya sama yang orang itunya Oh gak Udah ilang itu Oh ilang Gak balik-balik Sampai detik ini nih Sampai detik ini ternyata kan circle kita gak jauh-jauh banget Oh betul Kalau ketemu ya gue diemin aja Anggap gak ada yang terjadi Karena gue waktu itu yakin dan percaya Gak apa-apa deh Gak lo bayar nih 4 juta Ntar lo ilang Lebih gede dari 4 juta Gue dapet lebih dari 4 juta Keren banget Itu mindset orang Kristen biasanya Apa yang kau berikan akan dilipat gandakan Dokterin itu Uh nempel banget Ikhlasan gue anaknya Jago banget emang dia orang Iya 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 Oke Sobat Kristus kita lagi Wai Sobat Kristus Anda siapanya pendeta Gilbert ya Sorry tadi emang kakak gue ngomong itu bukan dia Roh kudus yang berbicara Oh pake baca bahasa roh Bahasa roh dia Tapi pernah gak waktu stand up gitu Kayak ah materinya kurang lucu Ah apa nih orangnya jelek gitu Pernah dibilang fisiknya gak Secara fisik atau Sampai down Fisik sih gak pernah ya Fisik gak pernah Gak pernah Puji Tuhan ya gak pernah soal fisik Paling itu soal materi stand up Oke Awal kemunculan gue di Metro TV Membawakan materi tentang Batak-Batak Itu satu Batak Indonesia Memuji Boris Terima kasih Boris telah memperkenalkan Batak lebih luas Pengangkat tema-tema Batak Oh seneng dong Oh iya seneng Kemunculan gue itu Tapi Dengan bahan yang sama Ketika gue off air di Kalimantan Di perusahaan Batubara Terus ada orang merekam Merekaman itu dinaikkan ke Youtube dengan dia Saya dicaci maki Sama Batak se-Indonesia Apa bedanya Materi yang sama Bahan yang sama Kenapa Gak ngerti Dibilangnya kok yang lucuk kah Atau kayak itu gak sopan tuh Jadi Kan ada di dalam dunia Youtube ini kan ada Orang-orang nista ya Dia kerjaannya re-uploader Emang banget Iya Iya Si orang-orang nista ini kan Itu acara off air gue direkam sama dia Terus di upload ke Youtube Dikasih judul sama dia Dianggap menghina suku Batak Boris Bokir stand up di Kalimantan Clickbait Disebarin linknya ke Facebook Oh Sebar-sebaran ya Nah seminggu Gak ada kejadian apa-apa tuh Udah lah gak mungkin lah orang Maksudnya ribut soal begini-beginian Orang udah tau lah Ih hari ke-8 Hari ke-8 Hari ke-8 Jadi perasaan gue hari ke-7 Tuhan Yesus udah istirahat ya Membangun dunia ini Dia gak ngasih tau nih 8 ada apa nih Tahunya 8 ada somasi Di somasi lima kantor hukum Wow Somasi terbuka Terus gimana? Gue cek dong Kantornya dimana nih Dari lima somasi itu tidak ada semua yang di Jakarta Ataupun Bandung Dua di Medan Satu di Banten Terus satu lagi tuh daerah Palembang apa mana gitu Terus gue cek dong ke temen gue Yang lawyer-lawyer yang ada di kota-kota itu Eh ini kantornya keras gak? Oke gue paham Oke Jadi memang kan pengacara tuh kan tidak boleh beriklan Betul Di kode etik profesi pengacara Dia gak boleh ngiklan tuh gitu Oke Jadi mau gak mau dia harus menunggangi kasus-kasus yang dapat spotlightnya banyak Oh Jadi nebel Jadi Yuyu sekarang kalau lihat ada pengacara dengan kasus-kasus yang luar biasa Ya itu semua demi menaikan nama Betul Walaupun belum tentu namanya menjadi nama baik Oh gitu Jadi kita gak usah gitu takut kah kalau ada somasi kita lihat dulu Kita tetap harus takut sih Iya sih Sebenarnya kalau somasi itu tidak dilakukan Somasi ke satu, ke dua, ke tiga Itu bisa jadi dasar dia untuk membuat laporan ke polisi Oke Nah waktu itu gue memutuskan memberikan video klarifikasi permintaan maaf Ya karena yaudah deh biar dia gak ada Apa-apa gitu ya Ya biar gak ada lagi ntar ke depannya diramein lagi Ya gak dilanjutin lagi Walaupun di kemudian hari baru gue sadari ya ketika ada pencemaran nama baik Kayak gitu-gitu tuh Mensomasi tuh gak bisa atas nama Suku, instansi Harus nama perorangan gitu Yang memang tersinggung Oh Bara taunya Gitu misalkan Kayak Tadilah kita sebut Ada youtuber atau gimana Kalau namanya kita sebut secara letterlock bener Nah orang yang gak suka Orangnya harus bikin laporan baru kita bisa diproses Jadi setelah sepanjang ini yang bisa somas kita cuma Kemal Pahlevi kan Betul Itu kan clear soal Nah jelas Ahmad Kemal Pahlevi Wah ditambah jelas Kalau yang tadi Wafi Fong kan gak bisa Gak bisa Siapa itu kan Ya gak bisa Bukan nama gitu Emang nama anda Wafi Fong Bukan Karena namanya Oh gitu cara menjauhnya Pancing-pancingan nih Iya Gitu Tapi zaman dulu pernah ada istilah quarter life crisis gak Quarter life crisis Iya Waktu kuliah Waktu awal-awal Gue tadi tahun 2020 2021 2022 ini ya Melihat anak-anak Jakarta ini Lebih hebat daripada ilmuwan Kenapa tuh Banyak menemukan penyakit baru Iya benar sih Gue gak ada gue istilah Apa quarter life crisis Depresi Iya Apa mental health gitu Gak ada Gak ada loh Gue diangkat sama temen-temen ulang tahun Digesek ke pohon Ke tiang listrik Gak ada tuh jadi Mental health issue Gak ada ya Emang lu lagi ulang tahun Ya udah nikmatin aja Bercandain Jangan terlalu dibawa ke hati gitu Tapi gue gak tau dengan gue yang seperti itu Apakah gue mewariskan hal yang buruk atau yang baik ya Iya Tapi agak mentalnya terganggu Misalnya kayak dibercandain Harusnya kan kayak Ah sedih banget nih Gue ulang tahun kok malah digituin Ini pertanyaan menarik ini Menariknya karena kenapa Ditanyakan ke seorang yang sering berkomedi Komedian tuh Ah lu komedian gak boleh baper Lu gak boleh gampang baperan Jadi komedian yang baik itu Sebenernya adalah orang paling sensitif di dunia Karena apa-apa sama dia dijadikan materi Lihat apa Sense komedinya jadi sensitif banget gitu Nah Dari kalau sedih langsung Ah bikin komedi ah Bisa Raditya Dika Dari kesedihan dia Itu bahan stand upnya semua kan Dari keresahannya dia Stand up komedian dari keresahannya dia Jadi emang kita dilatih hatinya untuk sensitif Ngelihat hal sesuatu Ketika lu nonton stand up Dia ngomongin materi gini Ah iya iya kok gue gak kepikiran ya Kan padahal ini gue liat setiap hari Oh iya 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 Karena mungkin kita gak sesensitif itu Mungkin Nah tapi kadang-kadang memang ada yang offside sensitifnya Menarik nih ke topik ini Gue ngusup Ini warna F-Crisis bacot lah Itu yang disebut dark jokes Jadi kayak gini Ah iya lucu-lucu Itu dark jokes Sambil malam Sambil malam Sebenernya kalau dibilang-bilang dark joke Dark joke itu Lordnya cuman satu namanya Siapa tuh Rindradana Rindradana Iya Lu kalau liat di twitter Namanya Nama twitternya Ad ponakannya om Ponakannya om Rindra Rindra Anak stand up Rindra Dia punya cafe tempat minum yang Jepang-Jepangan gitu Di Fatmawati Di Toribar 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 Oh iya Yang bikin abuget.com gitu-gitu Oh itu tuh Rindra Rindra Lu kalau mau denger dark Beneran dark Sampai lu ditaraf Gue ketawa gak ya Gue kalau ketawa Takut dosa Oh iya ya Idi Kalau anak-anak drag joke Drag joke yang sekarang Disebut Lu berani lawan Rindra Ampun bang Udah pasti Udah pasti Ampun gitu Itu mungkin karena Banyak juga yang Misalkan becandaannya gak terlalu Dark tapi kayak Jarang didengar aja Jadinya kayak Dikit dark deh Eh tadi kita ngomongin apa sih Quarter life crisis Quarter life crisis ya Berarti itu dong Kejadian gue pas kuliah Tapi agak prematur kali Quarter life Iya Keduluan lu bang Gak di 25-nya gitu Bisa jadi quarter sih Kalau hidupnya gak sampe cepek Nah itu yang mau gue tanyain Kenapa disebutnya quarter Karena karena 20-25-an Kan kita gak tau Umur kita sampe cepek apa enggak Bener Kalau umur kita gocep Berarti itu half dong Half Iya bener sih Half life crisis Iya Bener juga Tapi maksudnya Kalau quarter life Ini menurut gue ya Bener Ini diantara 20 pas lagi Masa-masa kuliah tuh Lagi banyak masalah Masalah cinta Terus kayak Ini kuliah Abis kuliah ngapain ya Gitu loh Karena dari kecil Memang sudah dididik Sekolah dipilihkan orang tua Betul Ketika beres kerja Mau beres lulus kuliah Mau kerja Ya udah cari kerja sendiri Eh mohon maaf nih Saya kok ditinggal di tengah jalan gini Bingung Kalau mau dari awal dibebasin Dari awal dibebasin Pilih sekolah dibebasin Mau sekolah apa enggak Iya Bener Iya betul dong Kalau kamu gak mau sekolah Alternatif kamu apa Aku mau jadi atlet Yaudah atlet apa Sudahkah kamu melakukan Untuk masuk ke situ Keren Teorinya Teorinya Aku mau jadi penyanyi Yaudah gimana Nga men Teorinya gitu Enggak ya Bebas Aku no comment Enggak Dari antara kalian berdua Kuliah ada yang jurusannya terpaksa gak Dia Dia banget Cepet banget Enteng banget tangannya langsung Dia banget Emang jurusan apa Perhotelan Perhotelan Si nyambung banget Awalnya mau DKV Oke DKV Tapi Gaptek sama yang Apa implementasikannya ke PC gitu loh Gak bisa gambar di PC Berarti DKV ini hanya Angan-angan semata Mau-mauan karena hype aja Enggak Mau karena doyan gambar Doyan gambar Jago-jago gambar Tapi pas research Ternyata DKV itu harus Pake komputer Gaptek Tinggal belajar aja Dia gak mau Emang lu nya yang gak mau Emang gak mau Maunya digambar aja Pake kanvas gitu Jadi pelukis Bukan DKV mungkin Nah itu waktu itu Waktu yang gambar-gambar itu DKV mau masuk kampusnya Belum tau Oh belum tau Tapi niatnya Udah tau DKV IKJ gak? Enggak 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 Ke IKJ enggak Coba tanya yang DO dong Ya? IKJ? Hampir Oh hampir IKJ Hampir IKJ Ntar ada kampus hampir IKJ Itu namanya apa ya? LSPR Gue gak Hampret Enggak itu diantara Ada pilihan kan Tapi kan setidaknya jurusan gue Gue gak terpaksa Di pilihan gue Dan gue senang melakukannya Cuman gak senang aja Kampusnya pindah ke Bekasi Itu doang Berarti kekanda ini Berarti semasa menjalani perkulian Seterpaksa itu Setidak nyaman itu Iya Stressful Tapi mau gak mau dinikmati Karena kan sudah memilih Betul Tapi kenapa dari sekian banyak jurusan Perhotelan? Karena di otak itu Ah hotel cuma buka pintu Senyum doang Cetek ya Iya 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 Halo welcome Gitu Ternyata itu Doorboy Iya beda lagi kan Doorboy, bellboy Bagian orang Apa tuh Home service Room service Eh magang dia jadi bellboy Di Hyatt Hyatt Jakarta itu Siapa aja artis yang suka Gak ada Gak ada Kalau artis cekin gitu kan Gak dua-duanya artis Artisnya satu Artisnya satunya biasanya Pengusaha Oh kalau itu gak di Hyatt Apa? Di Pullman Lebih mewah ya Sering gitu Aduh Iya iya Bener bener Jadi Bang Boris ini baru denger istilah Quarter life crisis Mental health Anxiety problem PTSD Sekarang Jadi jaman kuliah apa yang ngomongnya? Stress Puyang gue ya? Iya lagi stress aja Banyak masalah Lagi banyak masalah Kenapa ya? Kemarin habis ketangkep narkoba Oh Bener Ya jaman-jaman anak kuliahan pada masanya Iya 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 Lalu lagi stress kenapa? Ini mata kuliah gue lepas semua Karena gue keseringan bolos Lu kenapa lagi ada masalah? Surat sakit gue ketahuan bohong Nah iya iya bener Masalahnya masalah-masalah begitu Nah dan tapi tiap-tiap orang Sudah punya ritual Atau mungkin formula Untuk menyembuhkannya Betul Teman-teman gue kala itu Ada yang misalkan ya Yaudah gue banyak makan Atau gue belanja Shopping Atau gue jalan-jalan Ada pelariannya lah ya Ada pelariannya Kalau Bang Boris dulu apa pelariannya Kalau lagi pusing? Gak ada Ditahanin aja Tahanin aja ya? Karena ya Gue yakin banget lah Ini pasti berlalu lah gitu Oh pasti lewat ya? Pasti gak mungkin ini terus Bertahun-tahun gitu Sebertahun-tahun itu Ya itulah Santai bos Iya iya Santai Denger dia Denger-denger Quater life kasih Selama-lamanya itu Yang gue 4 juta itu Berlangsung selama 2 tahun 3 tahun Sakit batu pala tuh ya Iya sakit Sampai akhirnya Memang Orang tua adalah jawaban Jawaban Oh iya Entah gimana Nyokap gue tuh dateng ke kampus Terus Ngecek lah nama anaknya ini Si Boris Thompson Manulang ini Oh iya ibu Anak ibu sudah ada penunggakan Berapa lama? Ya 3 semester bu Berapa totalnya? Sekian belas juta bu Sebentar kan 4 juta yang ngetang Kok jadi belas juta? Kan ada sempat yang mencoba sukses Toh diputer Oh iya juga Yang cacing jadi naga Harapannya Iya bener Bener Iya Adalah ya Taunya cacing jadi ulet sagu Makin kecil Itulah ngegulung Ngegulung Itu Oh nyokap gue tuh sampe Geleng-geleng kepala Sebandel-bandelnya abang-abang Lu gak pernah ada yang kasus Kayak begini Nilep duit Iya Dan judi Tapi kan gue Niat awalnya bukan untuk itu Bukan itu Karena ini harus gimana Gue penanggulangannya gitu Mitigasi dana bencana ini Gue gak tau Jalan keluar nya gue gak tau Jadi selama lu kuliah Cuman si 4 juta ini yang lu stresin bang Pernah gak yang kayak Gue kayak salah jurusan nih Dosen gue kayak Thai Apa gitu Salah jurusan tidak Karena gue enjoy di dalam situ Emang jurusan apa itu bang Hukum 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 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiangan Keren banget Keren banget Eh 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 Kedip dikit dia Kenapa gak jadi pengacara Mending komedian aja lah Bikin orang ketawa Dapet amal Bikin orang happy Dapet duit Pengacara Ngebela yang bener mulu Tajir-tajir Karena kan 4 juta gentar Membela yang bayar Walaupun memang sebenernya sebagai pengacara Mau dia siapapun kliennya itu Kita gak bisa disangkut pautkan Oh klien gue koruptor Berarti gue nerima duit koruptor Ya gak gitu Hitungannya gitu Lu bayar jasa gue untuk membela elu Walaupun dia koruptor Atau misalkan Bandar judi Bandar narkoba ya Gue profesional pekerjaan Gitu dibayar Karena dibayar Kan yang dibayar jasanya Bukan kitanya bukan dibeli Ngetahu sih Eh Marco mau nanya nih Marco nih Nah tapi ini kan lagi ngomongin Dulunya hukum Kenapa sekarang jadi komedian Apakah ada passion Apa waktu kuliah kayak Eh gue jago ngelucu nih ternyata Sebenernya sedari SMP Itu sudah suka menjadi badut kelas Dalam artian Di tongkorongan suka ngaco-ngaco sendiri Suka impersonate guru Ngebanyol lah Kalau kalian lihat-lihat di film Atau apa ada anak SMP Impersonate gurunya Terus ternyata gurunya dateng Itu saya pernah Oh iya Oh iya Masuk dari samping kan Dibilang dateng nih guru BP Atau guru IPK Jam ini kosong ya Apa ini lagi gak masuk Anak normal sekolah pada umumnya Pasti respon akan begitu Ada aja beberapa yang Ya Ada jelas dong Ini kan si gak asik-gak asik ini Si duduk depan itu kan Si gak asik-gak asik ini kan Dahlah Ada bercanda-bercanda Ada yang nulis-nulis apa Terus tiba-tiba Mempraktekan lah si Guru yang tidak masuk Guru yang tidak masuk Impersonate Pasanto Namanya Pasanto Pasanto Guru geografi Terus masuk dia tiba-tiba Masuk Oh DJW rampai berdarah Masa sih Jadi dia kalau gak jelasin itu kan Perutnya agak buncit Terus celana-celana bahan guru Sekolah Katolik Yuk paham lah Ya oke lah Beliau orang Jawa medok Oke 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 Ya kalau gambar Kalimantan Segitiga Biar cepet Biar cepet Gambar Sulawesi huruf K gitu ya Iya 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 Anak-anak Di Pulau Jawa itu Banyak sekali gunung merapi Gunung merapi itu Dari dalamnya itu Dapur rumah mak Didorong oleh lava Duk Duk meletus Buat sumur Gua praktekin itu Kayak gitu ya Anak-anak Terus masuk dia Masuk doski Kamu ngapain itu Metrip Wah yang lain langsung Langsung silent kan Karena barang bukti Gua doang nih di depan Iya Butuh tembal ya Yang lain udah di kursi Masing-masing Karena lagi ngeliatin lu Lagi ngeliatin gua Emang udah nasibnya gua DJ Begini-begini Unlucky tuh nih Iya unlucky Unlucky Timing aja Dan ketika kuliah Di semester-semester akhir Menyelesaikan skripsi Munculah Fenomena stand up ini Di tahun 2011an itu Betul Panji dan Raditya Dika Mengupload di Youtube Di Comedy Cafe di Kemang Situ Temen gua bilang Ayo kita nonton stand up Apaan stand up Gak ngerti gue Oke Nih tonton videonya Nanti akan ada acaranya Di Bandung Off airnya Oke Nonton Wah seru ya lu Cia Ayo nonton deh Gitu Nah nonton sama anak-anak kampus Anak-anak kampus Kir Kayaknya lu bisa dah Udah gila lu Nggak mungkin Ngomong depan orang aja Beletotan Ini lagi harus ada lucunya Ketika latihan ada open mic Ya iseng-iseng Ya kan canda-canda Kuli inilah Tiba-tiba dimasukin namanya Didaftarin Ya selanjutnya Wah ini baru nih Bukan anak komunitas stand up Indo-Bandung nih Ini yang baru Kita sambutin dia Boris Wah Oh gak tau juga Gak tau juga Janjainnya kekwalingannya kan nonton ya Dari kosan ya Oh Jadi kan namanya didaftarin ya Iya namanya didaftarin Aku harus ngapain ini Itulah jadi Awal mulanya Tapi open mic pertama Masih inget gak tuh ngapain Masih-masih inget Ada yang ketawa? Ada beberapa ketawa Karena gue Ada banyak Maksudnya kan Anak-anak hukum itu kan Di Unpar tuh banyak yang Batak tembak langsung ya Oke Jadi Batak gue tuh Makin kental disitu Oh Jadi ngomong aku Kau kalian Itu pas kuliah itulah Makin kental Oh Gitu Karena bergabung dengan mereka-mereka ini Si BTL-BTL ini BTL Batak tembak langsung Yang baru kenal pulpen di Jakarta Tapi kan sekarang masih berhubungan sama temen-temen kuliahan gak? Masih Nah berarti kan udah tau tuh pekerjaan-pekerjaan mereka Iya Pernah insecure gak kayak Wah yang ini udah sukses Kok gue malah salah alah sih Iya apalagi waktu awal-awal stand up Yang belum ada orang yang tau gitu-gitu Mungkin melihat dia sukses senang iya Oke Tapi jadi ngebenturin ke diri gue sih enggak ya Oke Gitu Karena ini kan gue kadang-kadang merasa beruntung juga nih Dengan ada karir stand up ini Gue tidak mengalami itu yang dialami temen-temen gue Nge-play Pake CV Maaf ke kantor-kantor Gue gak ngalamin itu Terus yang mereka dari kantor love firm gitu Pulang jam 4 subuh Jam 8 ngantor lagi pura-pura Kayak gak ada kejadian apa-apa aja hari sebelumnya Iya bener-bener Wah berat banget kerjaan lu Gitu Lu kalo liat di pengadilan Berkas-berkas setumpuk setumpuk Itu beneran ada orang yang ngerjain memang Ada yang motokopiin seribu lembar Lu bayangin Emak lu nguliahin lu di UI Jurusan hukum Masuk kantor hukum masih junior kan Fotokopi berkas Gitu aja Sedih gak lu 6 jam gitu fotokopi Tapi kadang-kadang karena kita Persaudaraannya kuat Yang di si fakultas hukum UNPAR ini Jadi masih sering keep in touch gitu Dateng-danteng Nah yang paling betenya adalah Ketika bareng-bareng hubung-hubung Stand up dong Stand up dong Stand up Stand up Gue bilang ya lu dong dakwa gue dong Tapi kalo ngeliat mereka-mereka ini Bagus-bagus Megang kasus ini Gue ikutan happy Gue ikutan seneng ikutan happy Nah ini berarti tipe tongkorongan yang bagus nih Iya Supportif ya Iya buat yang gak tau Nongkorong di jamannya Bang Boris tuh Jaman dulu Kayak gitu Kalo jaman sekarang kan semuanya kompetitor kan Iya Iya kan Digit-digit spill Iya Hasal-hasal Hasal Selalu kayak gitu kan Makanya kayak kalo ditanya Kalo liat temennya sukses seneng gak seneng Seneng lah Kadang ada yang liat temennya sukses Harusnya gue tuh Iya Harusnya gue Kok dia bisa lebih ya Iya Padahal sama nih Nah mungkin gara-gara itu Jadi terbentuklah quarter life crisis Emang dari awal udah insecure-an orangnya kali ya Gak yakin sama diri dia sendiri Iya Bener sih Jiwa-jiwa old money ya Jangan-jangan tercih Gak mau kompetisi maunya monopoli Tapi Bang Boris pernah Pernah takut gagal gak? Maksudnya kan ini Berat banget Tapi ini kan maksudnya pilihan hidup nih Udah memilih untuk jadi Yaudah gue coba stand up comedy Gue makan di stand up comedy Pernah gak kayak awal-awal mulai itu kayak Kalo gak gagal gimana ya? Hidup apa enggak ya? Aku coba balik lagi ke Kalo gak sukses Iya Kalo gak sukses Aku coba balik lagi ke hukum Itu pernah nih Gue waktu itu awal-awal stand up kan lumayan oke tuh Karirnya Karena sebagai si persona Batak pertama nih Jadi kemakan banget sama semua orang gitu Misalkan Ernest dengan komika Chinese pertama Kemakan banget Nah gue Batak pertama Jadi kemakan banget sama orang-orang Off air tiap hari ada tuh perusahaan-perusahaan Bulak-balik Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung terus Tiba lah saatnya gue harus menyelesaikan skripsi Nah gue marah Karena Ini kuliah lo jangan ditinggalin Oke Bagaimanapun harus lo beresin Nah ketika gue beresin skripsi Itu gue mundur dari dunia stand up itu Sementara? 8 bulan adalah gitu Atau hampir-hampir setahun Kamu ngelahirin skripsi itu kan? Yang walaupun setelah gue kerjain Ternyata hanya cukup 2 minggu Oke Sistem kebut ya Sistem kebut Gimana gak kebut Satu dua kan copy paste Iya iya Ngerti kok Ngerti kan? Ngerti ya Udahlah Gue menyelesaikan Nah gue mulai lagi lah itu Start dari kehilangan itu Nol lagi Iya Karena kan hype-nya udah hilang nih Si Boris yang komik Batak nih gitu Memulai lagi kayak Gimana ya Kok Kayak Semangat apa enggak Semangat apa enggak nih Atau gue lanjutin nih si Hukum gue PKPA Pendidikan khusus Profesi advokat Biar bisa jadi pengacara Iya Terus gue liat lah nih Aduh Ada satu orang yang gue pengen Kayak Maruli Tampu Bolon Kenapa tuh? Maruli kan anaknya Pak Juan Felix Tampu Bolon tuh Oke Terus gue liat Dia nyanyi iya Main film iya Semuanya ya Terus tapi Kantor lo pembapanya Masih dilanjutin juga gitu Jadi semuanya jalan Nah ketika semuanya jalan tuh Kayaknya lo Di mata orang Value lo akan bertambah Berkali-kali lipat gitu Sempet dulu Apa gue Ya ini aja ya Ini Ah cuman gak usah lah Nanti aja lah Nah gue kepikirannya Malah pengen S2 Terus ntar ngajar Pengennya Pengennya Nambah ide ya Jadi Beracara gak usah deh Jadi pengacara Tapi gue ngambil S2 Terus gue jadi pengajar Kan mungkin Sepengetahuan gue Gak tau kalo udah Beda ya sekarang ya Dirubah sama Menteri Pendidikan Kan gak tau kita ya Ngajar S1 tuh minimal S2 Iya betul Setau gue juga masih kayak gitu sih Masih kayak gitu ya Iya Nah gue pengen jadi dosen gitu Tapi Tiba-tiba jadi pengen dosen Tapi bukan yang untuk pencaharian utama ya Bukan Bukan gue berbakti seumur hidup Bukan Bukan Bisa nyambi Iya nyambi aja Yang kuliahnya cuman Seminggu sekali aja Gue mata kuliah gue satu doang Udah gitu Terus gue kelas juga Gak mau yang banyak-banyak Mahasiswanya Cuman paling satu semester 30 orang atau 20 orang Iya Gitu Pengen jadi dosen Enak sih itu kayaknya Dream job Misalkan Misalkan ngambil mata kuliahnya Ya sports and entertainment Lo kan tuh ada tuh Hukum-hukum bisnis Buat entertainment ada Yang gue juga ada pengalamannya Terus ada ilmu juga Sampai pengerti juga Ya enak kan Gitu pengen Cuman S1 aja 7 tahun Apalagi S2 nih Iya kan Tapi gue S2 kayaknya bisa cepet Karena kan bayar sendiri ya Iya bener Iya bener Gak ada nunggak lagi ya Gak ada nunggak lagi Gitu Tapi sejauh ini sih Kayaknya gue masih menata Kehidupan yang lain dulu Itu belum lah Itu mungkin nanti Hari tua lah gitu Cosa saat nanti lah ya Tapi masih ada mimpi ya Masih Cuman kan gak ada batasan umur Untuk ambil S2 minimal Atau maksimal berapa tahun Betul Gak ada batasan umur Buat ambil S1 juga kan Wah Santai Saya tau lagi nembaknya kemana nih Nah ngomongin Soal Oh Tapi gini Menyambung soal itu Iya Bokap kalian gak apa-apa Santai Tentang apa nih Iya tentang Sekolah kalian Akademi kalian gitu Oh enggak Dulu iya Gak nyantai dong dulu Oh iya Ya bener Berarti cocok nih Dulu iya gak nyantai Bener cocok Masih satu suara Iya Dulu iya gak nyantai Dulu iya gak nyantai Iya bener Masih Dia sangat-sangat strik soal akademi sih Karena kan dia waktu mudanya tuh miskin Iya kan Iya kan Gue gak mau anak gue kayak gue nih Iya Dia bilang selama ayah masih punya uang buat sekolahin kalian Sekolah sebagus-bagusnya sepintar-pintarnya Karena mungkin dia udah ngerasain pahitnya kali ya Iya Kalau perang gak punya peluru Enggak itu Dia bilang ayah tuh dulu pengen buat sekolah tapi gak bisa Jadi anak-anak ayah gak boleh ada yang gak sekolah Oke Tapi kita sebagai anak normal pada umumnya Ya itu kan dari talu ya Kan jadinya kan Kan itu kan bapaknya ayah gak punya uang Bapak saya punya uang Iya Iya Tapi umumnya demokratis Iya dia paling demokratis Paling musyawarah itu Cocok dia kalau jadi presiden Ini kan cerita-cerita anak Mana cocok lagi timelinenya nih Iya nih Lagi banyak kan baliho-baliho kita gak kenal siapa Banyak Apa kontribusi anda Saya dengan rakyat anda siapa Itu kan Jadi mendingan gak tau Tapi kalau you punya bapak sih Dukung lah Harus Gak mau tapi Bapak gak mau masuk ke politik Gak mau Walaupun kemarin habis nge-vlog bareng Pak Ganjar Gak mau Itu udah hampir masuk kan Pak aja minta tips entry Gini Andi Gimana ya Wapres Wapres Gak sih gue gak tau apa-apa ya Tapi gitu sih Jadi soal edukasi Makanya kayak gue Mungkin gue masih memegang teguh edukasi ya Walaupun gak S1 Gue gak rasa tuh kalau belajar tuh gak harus berhenti sih Bener Bukan dalam sebuah institusi atau organisasi Kita bisa cari tempat lain aja Belajar apapun gitu loh Tapi kadang-kadang memang kalau misalnya lingkungan kita nganggur Kita nganggur kita jadi biasa aja Iya betul Teman-teman gue juga nganggur Tapi kalau kita hanya nganggur lingkungan kita kerja Kita akan tertekan dengan sendirinya Ih kok gue gak kerja ya Jadi memang kadang-kadang Emang kalau kita pendidikan Berapa tahun gak kerja lu? Dua tahun Jadi dua tahun pernah ngerasain kayak gitu Gue dua tahun main game juga Eh ini besok nonton yuk Sorry gue masih kerja Kok dia kerja gue main Viva Ada rasa Mau sampai kapan nih hidup kayak gini Bangun dia jam 8 Gue jam 8 baru mau tidur Jadi emang sih mungkin lingkungan kali ya Yang bisa membangun Kadang-kadang pentingnya itu Kadang-kadang ada analogi main ke pasar ikan Dengan main ke toko parfum Mau ke pasar ikan Tapi kalau kalian beli ikan Mau satu ton juga pas keluar Baunya bau ikan Mau ke toko parfum Kalaupun gak beli Jadi wangi ke bawah wangi Analoginya bagus Itu analogi udah sering banyak dipake orang Saya dapet dari orang juga Itu bukan karya saya Bisa aja Biar kita bikin baru aja Bikin baru aja Duh masih interview lagi udah tau semua juga cerita Ntar kalau kita mau ngulik dia nonton aja youtube-youtubnya Ngomongin cinta Nggak karena tadi memang sebenarnya randoan kalian udah dikirimin ke gue Jadi dari cerita-cerita gue udah dirangkum Jadi kalian gak usah nanya Enak banget Kadang tuh narsum-narsum kita gak mau baca Iya Tapi kalau ngomongin quarter life crisis itu Tidak lengkap kalau tidak ngomongin cinta Betul Pernah patah hati apa tidak? Pernah punya pacar gak? Wah Pernah patah hati atau enggak? Bang kenal potnya gue bayar Tenang sabar Berisik boleh tapi harus enak gitu loh Bener Ini namanya anger management Wah anger management Kagak ada dia dulu Kayak nama film ya? Anger management ya? Ada tuh Gini kalau soal punya pacar Pernah Pernah Ada beberapa Di patah hati lebih banyak dari itu Yang gak pacar soalnya gak ada Iya kita nyangarep Doi yang gak kan Iya Saya Ada Tapi ada gak patah hati terbelat sampai kayak Udah ah Gak niat hidup lagi Ceritanya nombang Patah hati terbesar Boris Boki Berarti ini patah hatinya berdasarkan cinta ya? Cinta Berdasarkan cinta Sekarang ngomongin cinta Gimana ya? Kan balik lagi gue tuh kan orangnya ikhlasan gitu ya? Emang pasrahan orangnya Jadi gue tiap SMP SMA itu pacaran pasti hanya maksimal satu tahun ajaran Wah satu tahun ajaran? Maksimal Bukan karena leboy Bukan karena ganteng Bukan karena apa-apa Tiap bagi rapot Itu orang tua cewek gue dateng kan Ambil rapot Kita pacaran seperti biasanya dong Betul Ini kenalin orang tua aku Orang tuanya melihat Siapa sih laki-laki hitam kurus ini? Berani-berani yang pacarin anak saya yang Chinese putih ini Oh sukanya tuh cucu ya? Bukan sukanya Dulu sekolahnya di sekolah katoli Mau tidak mau saya doang yang belok sendiri dong Iya betul Iya dong Jadi maksimal memang mentok di satu tahun ajaran Setelah bagi rapot libur panjang Masih pacaran Mau ketemu udah mulai susah Iya Baru masuk ajaran baru naik kelas tuh Seminggu kita udahannya Udah di doktrin ya? Udah di doktrin Waktu liburan Waktu liburan Di brain was full tuh Full tuh ya Sedih Tapi kalau yang patah hati Mungkin waktu lagi kuliah kali ya Oh Kuliah Kan jaman-jaman kuliah Mulai serius nih Serius bandelnya ya Kalau SMA masih setengah-setengah Masih takut-takut Kalau kuliah kan Tempat tinggal udah sendiri Sendiri Kos-kosan Dengan suara Alunan-alunan Suara-suara Ataupun ambience-ambience Kota Bandung Yang sore-sore tuh dingin Dingin Cakung Kudling-kudling Kau cu Pura-pura rental di video Padahal maksudnya maksud iblis Iya kan? Ngerti Nah waktu itu Ada Adalah Gue dekat sama Cewek dan punya pacar juga gitu Putus lah ini Oke Putus memang karena pada masa itu mungkin Dilihat gue kayaknya gak ada masa depannya ya Oke Kayak gimana ya Gak ada masa depannya lah gitu IPK pas lagi semester yang 0,00 mulu Terus dilihat daya juangnya juga minim Minim Daya juangnya minim Kayak nih orang apa sih gitu Kalau goblok Goblok boleh Tapi bapak lu kaya ya gitu Iya dong Iya betul Gue sangat normal Melihat cewek berpandang Gue gak apa-apa Oke Ini udah dilihat Goblok Orang tuanya B aja Kelasnya Kelas intermediate gitu Menengah Menengah Networknya di tengah gitu Bener-bener Masih bisa miskin kapan aja Iya kan? Kan ada orang tua Kadang-kadang temen-temen kita yang kayak Wah ini mustahil miskin Ada temen-temen kita yang mustahil miskin Ada mau Indonesia perang apa dia gak miskin ya Dia tetep kaya dong Putus lah Tapi yang menyebabkan patah hatinya banget itu adalah Gak terimanya diri gue Maksudnya? Dia akan melakukan hal yang sama tapi dengan orang lain Dia gandengan nonton sama-sama Lagi ke tempat itu Bagus penjelasannya yang positif Padahal lu tau kan? Kita gak terimanya Iya tau Nih servisnya bagus banget anjing Gue gak mau ada Ngerasain kayak gini Paham banget gue anjing Iya itu patah hatinya banget itu Patah hatinya banget Lalu apa yang dilakukan? Iya memang Mau ambil dia lagi kah? Gak bisa Udah pasti gak bisa Cuma waktu itu ya Udah balah dijadikan bahan ceng-cengen sama temen-temen Karena pacarnya kan masih satu kampus juga Satu fakultas bahkan Tapi beda angkatan Lebih mudah Kementerian anak-anak temen-temen gue Kalah sama junior Mulut-mulut sampah itu Akhirnya karena terbentur, terbentur, terbentuk Keren banget Karena dibentur-benturin Dijorok-jorokin terus sama mereka Akhirnya lama-lama jadi kebal Yaudah Si hari-hari galau ini pasti berlalu lah Tapi memang harus dilewatin Harus dirasain itu memang Walaupun pasti berlalu Jadi pembelajaran lah ya? Pembelajaran sih Iya Cuman tempat BT aja BT ya BT Bener Gak sang kampus Ah liat lagi gantian Tangan dong Itu kalau di zaman sekarang Ada juga nama ilmiahnya dari anak-anak Jakarta Itu karakter development ya Ah karakter development itu apa? Apa tuh? Jadi ketika Dia orang HRD? Bukan Bukan Ketika kita merubah persepsi dari kita sendiri Ke karakter kita sendiri Jadi semakin hebat Itu terbentur-terbentur terbentuk Itu namanya karakter development Karakter development Jadi kita harus tau mengarahkan amarah kita tuh kemana Betul Gitu Jadi udah lebih dewasa nanti ketika kita masuk ke cinta yang baru Gitu Kalau sifat sih enggak sih Enggak sih Karakter kita seliring Akan balik-balik lagi Iya bener Sering putus karena hal yang sama Berarti sifat anda tidak berubah kan? Iya Saya ingin berubah dia Susah sih kalau udah watak Iya itu dah Karena sebenarnya ketika hubungan dua orang tuh ya Bukan pengen saling mengoreksi Tapi saling pengertian aja Dimaklumin Betul Setuju Dimaklumin lu jangan rubah Maklumin aja Gitu Karena semuanya bakal punya negatif kan? Pasti Tinggal pilih negatif mana yang kita bisa toleransi Gila Kalau selain ngomongin patah hati selain kecinta Ada enggak patah hati kayak misalnya gagal dalam hidup? Waduh Usahakah? Usaha Ada gagalnya Usaha 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 apa? Ada lah Yang lagi gue rintis Enggak begitu bagus Oke Cuman yaudahlah mungkin memang ini prosesnya gitu Proses Kalau ada orang bikin usaha langsung laku langsung booming Itu hokinya dia rejeki Iya Tapi pada umumnya pastikan gagal Pasti gagal Padahal umumnya Karena kan kita enggak tahu nih Kita kan mirip-mirip pesulap gitu Mirip-mirip pesulap Kenapa tuh? Halnya kan belum kita lakukan nih Kita belum tahu akan works apa enggak nih dagangan kita nih gitu Oh ngetes ya? Ya ngetes Namanya juga trial and error yaudah gak apa-apalah gitu Kalau gagal yaudah Jadi segala aspek kehidupan Kalau mencoba terus ternyata gagal yaudah Mungkin memang ini jalannya Enak kayaknya pemikirannya gampang banget ya Emang cuma ini Kalau kita nih anak-anak tahun umur 20-25 gitu yang egonya masih tinggi banget tuh gak bisa Gak bisa ya? Ini harusnya gue Ini harusnya gue bisa Tapi harusnya itu jadi bagus dong? Enggak jadi ketai kan Lihat aja anak-anak anak-anak Harusnya jadi terpacu gitu Terpacu tapi gak baik untuk mental health Makanya Karena topik selanjutnya mental health Itu bukan bridging loh Itu bukan bridging Enggak nih kan Bang Boris nih Tadi ada cerita tentang patah hati Enggak bagus bisnisnya Ada utang melilit 4 juta Kan selalu ada pelarian pada akhirnya Stress itu kan harus dialihin dulu Soalnya psikiater kayaknya belum nge-hits ya Satu belum nge-hits Dua dananya kayaknya mending buat makan Bener ya bener Waktu itu ya Waktu itu Nah kalau Bang Boris gimana? Pelarianya tuh kemana? Ke me time kah? Waktu kapan nih? Kuliah dulu? Atau sekarang-sekarang ini? Coba kita dua-duanya Oh dua-duanya Waktu kuliah-kuliah dulu Waktu kuliah memang beruntungnya punya teman-teman yang support Support dalam hal pendanaan ya Jadi tinggal ngikut kan? Iya ngikut aja gitu Gue pernah itu diajak makan ke tempat makan Namanya rumah makan di Bandung Rumah makan babi panggang karo Lima serangkai itu enak banget Beres pulang gereja Set Makan yuk makan Gue udah tau nih gue gak punya duit Iya bener-bener Cuman mau balik juga gak mungkin Orang gue dibonceng sama motor mereka Iya juga Ngikut nelen-nelen ludah Mereka Besar makan Enggak udah makan tadi Masih kenyang Pada kayak Menarik kenyang Gue Ah yaudah deh Gue akalin kan Itu biasanya kalau tiap makan dikasih Langsung SOP-nya tuh dikasih air putih Ini aja gue tekan 3 gelas kali kenyang ya Biar gak makan Kenyang Awal-awal trik itu berhasil Lama-lama temen gue udah nge Oh lagi gak punya duit nih si anjing ini Soalnya masa tiap kali diajak Udah makan Iya gitu Sama minum yang banyak Minumnya kok makin banyak Kok baru cari 5 gelas berakhir Kayaknya lapar banget artinya Karena mereka juga gak tega ninggalin gue di kosan sendirian Ketika ada masalah itu Gila emang solid banget berarti Si temen-temen ini Anak-anak hukum unpar nih ya Yoi Saking solidnya kita terbelah 3 kan Ada partai-partayan Waktu milih ketua himpunan Jadi ketika Indonesia ada Prabowo dengan Jokowi Kita udah dari kuliah udah biasa kayak gitu Sampai gak berteman Sampai berteman ada ya Sampai saling benci Walaupun belum kenal udah bisa saling benci Musuh-musuhan ya Musuh-musuhan gitu Nah kalau dulu ya pelariannya kayak begitu paling Main sama temen Main sama temen Karena itu yang hemat biaya Tapi masih bisa dilakukan Masih dilakukan Cuehat ya Gak keluar dana Sekalang keluarnya dana Patungan beli alkohol kan gitu Bener Jadi itu satu-satunya hal yang negatif Itu alkohol lah ya paling Kelairannya mabok lah ya Pusing mabok Pusing mabok Ya itu pun kalau punya duit Kalau gak punya duit Kalau gak ya main Zuma Kalau gak football manager Bener ya Zuma Kira kodok Zuma tuh Goyang-goyang Nah kalau sekarang sekarang ini Mungkin karena mungkin puji Tuhannya udah ada duit lah Walaupun tidak sebegitu banyaknya ya Kadang-kadang ya Adalah banyak proyek-proyek balas dendam Maksudnya contohnya Motor dulu waktu kuliah Oh Bukan yang dimauin Sekarang beli motor Jadi mencurahkan sebagian waktunya Yaudah deh Nyuci motor Atau ngapain Beli aksesori Positif ya kali kamu ya ternyata ya Karena 4 tahun yang lalu di Jakarta Saya tiap malam live musik Olivernya udah gak kuat Waktu itu kan Gue emang senengnya main tunggal Main tunggal Iya kita emang soloist Solo karir ya Solo karir Gue mau pergi ke antah-berantah pun Sendiri Dulu gue pernah ke DWP sendiri Wow Tujuannya apa? Gak sengaja Gak sengaja bener Gak sengaja dong Masa planning DWP-nya hari Jumat Gue beli tiket ke Balinya hari Kamis Masa? Hari Kamis pagi malam berangkat Impulsif ya? Kan si anak muda punya banyak uang Masa nabung sih? Nabung Masih muda Masih sehat Masa iya ke bibit? Iya Masa melek investasi? Tidak dong Tidak dong Apa itu reksadana? Boya-boya Boya-boya lah Kebali dengan mudahnya DWP sendiri udah beli tiket Udah tinggal hari Modal nekat ya? Iya Habis dari DWP baru-baru Kemana lagi ya? Iya Keren banget Ke Jogja Sendiri Sendiri waktu itu Nah kalau sekarang-sekarang Ya gitu Jadi udah main motor Gitu-gitu lah Lebih santai sekarang ya? Lebih santai Dan lagi sekarang ada anak ya? Oh iya Ke anak aja dah gitu Anaknya naik motor? Enggak dong Oh enggak iya Dia kebetulan naiknya Harley Terakhir gue cek sih Emang lagi main capsa ya? Aduh Anak kalau manggil lu apa Bang Boris? Enggak lah Om Papa Sekarang ini masih 3 tahun setengah Oke Jadi ngomongnya belum terlalu bulet Lancar gitu Maksudnya ang gitu ya? Iya Kayak ang wong gitu ya? Iya Makanya gue bisa Oh bener Karena gue sehari-hari memahami bahasanya dia Anak gue begitu Oh iya Itu tadi namanya callback ya? Mungkin Gak tau Bener-bener Tanya abang-abang yang stand up kita Callback Callback Ya ada lagi yang namanya Rules of 3 ya Tapi alis lu gak bisa alis derok gitu Bisa gak sih? Gak usah dibegitu Ini emang terlahir kayak gini Terlahir kayak gini Jangan dong kami tamit Oke jadi kalau soal pergi-pergi malam gitu Tuh udah gak pernah dilakukan ya? Apa jarang lah ya? Sekarang tuh lagi di masa jenuh dan jarang banget Oke Jadi karena jenuh Capek ah itu-itu mulu kegiatannya Bosen Jadi udah jarang banget keluar Sekarang kegiatannya justru lebih banyak pagi Ketimbang malam Oh pagi kayak olahraga gitu? Iya pagi olahraga Jadi gue paksain olahraga segimanapun mungkinnya Kalaupun gak sempet disempet-sempetin Jadi biar malamnya cepet capek Dia cepet tidur Apa gue harus tidur gitu ya? Bisa gitu ya? Gue kalau udah pagi Gue harus tidur anglama Supaya malam gue strong nih Coba di Bali Coba Coba Ada masalah anak muda nih Lah kaya Ngapain kita mulai investasi DWP dong DWP Yuk bisa yuk Desember nih Nggak usah di Bali nih DWP-nya Di Jakarta kan? Jakarta Ntar gue tanya anak-anak katolik dulu Nah oke tuh Iya kan Siapa sih yang beri ke DWP? Iya enggak dong Udah pasti orang-orang Eh lu emang sekalian sekolah-sekolah katolik juga? Kristen Di Jakarta? Di Don Bosco Lu bacot banget Dia enggak tau deh dari dulu pen banget Di Don Bosco babi emang DB Bukan-bukan OL ORA ETLABORA ORA ETLABORA Oh tau? Keren juga dong Lah anak gue gue masukin sekolah katolik Oh iya? Karena sekolah internasional gak mampu Kirain ada filosofinya Iya anjing Nggak Zaman-zaman gue tuh sekolah paling keren Paling udah mentok itu ya Kristen katolik lah Secara disiplin Secara sirkel orang-orangnya yang masuk Biayanya mahal juga kan Setelah sekarang Sekolah internasional Tidak Ada lagi ya? Tidak mungkin Anak gue hanya diajarin Masuknya Uang masuknya 15 juta Mahal banget Kebulan SPP-nya 800 ribu sejuta Tapi ya sekolah katolik aja udah Yang masih sejudul lah Iya Supaya tau Tuhan yang siapa kan Betul Kan tiap kali gue bikin gini Apa itu siapa Pak? Wah itu opung ya Opung anjing Nah tapi ngomongin tato ya Wah nyambung bisa gitu Nyambung banget loh Baca dulu Iya kalian ngomongin tato Pernah gak bikin tato ketika lagi sedih? Nggak pernah Oh ini berarti ada filosofinya nih semuanya Gue diajarin sama abang gue Lu jangan pernah lagi mabok bikin tato ya Kenapa bang? Lu pasti nyesel katanya Pernah? Iya Pernah Nyesel Bener Sadarnya tidak tiba-tiba tangan saya udah Wow Dan gue juga disupport sama artis tato yang Nggak memperbolehkan orang di tato ketika dia nggak cukup tidur Nggak cukup sehat Lagi mabok Nggak boleh loh di studio gue Oh iya Ada Iya Di Bandung itu kimik Jadi dia nggak mau Nato orang yang Gimana tidurnya kemarin cukup nggak? Nggak cukup Atau nggak Abis lagi mabok Ataupun setelah mabok Nggak usah deh nanti-nanti aja gitu Oh dia maunya dengan kondisi sehat aja Sehat aja lu dateng ke gue Nah kebetulannya puji Tuhan ya dikasih tunjuk sama orang-orang begitu Jadi pas bikin tato juga Yaudah deh Lu harus gambarnya tuh harus minimal lu renungin 2 bulan 3 bulan ya katanya Iya apa nggak nih gambar ini nih gitu Oke oke Biar jangan nanti pas udah digambar Ya Nyesel ya Nggak bisa tuh gue kayak gitu tuh Lu mirip-mirip Uus kayaknya ya Kayaknya Kapan ada ide apa malam telepon Arisa tuh Eh tato yuk Itu Tergantung kapan sedihnya sih Ah sedih? Aduh sedih nih kan mental pain ya Butuh physical pain tato Nah takutnya kan ketika sedih Berarti tato-nya juga tato menggambarkan kesedihan Emang ada tato seneng di tangan saya? Tidak Gandengan Kesepian Tuh cewek 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 Soalnya nggak ada Iya Jadi Ada Semuanya Tato-nya punya hati Bukan maksudnya yang waktu lagi sedih tadi Oh nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada lah Maksudnya lagi sedih bikin tato Sorry Lagi sedih mabok lah Iya Tapi kan mabok nggak sadar Tergantung itu Gue kalau lagi nato Berarti artinya gue lagi sedih Tapi nggak gitu Punya duit Jadi kan nato Kalau nato selalu boleh ngutang Kalau mabok kan harus bayar di tempat kan Atau udah paling bener Mabok Kan sedih mabok Mabok nato Nah Sekali aja Sekali aja Sekali terakhir kayak gitu Saya punya bendera Filipin disini Lu siapanya Duterte Gue bingung banget anjing Kan jadi Bangun-bangun liat Anjing bendera Filipin Tiba-tiba gue ngomongnya Di Tagalog menata Eh karena mata gue kan Yang penting Mangol Apaan kak adik gue kenapa begini nih Meksikonya Asia Meksikonya Asia Bener Filipin Berarti nggak ada tato yang Nggak ada penyesalan berarti ya Dalam semua tato-tatonya Nggak ada Nggak ada Nggak ada tato penyesalan Nggak ada Cuman trik-trik dalam bertato Ada waktu itu Bahkan Boleh nih Abang kakak gue kan semua bertato nih Kita empat anak tuh semua bertato Nah gue kan masih bungsu nih Berarti tiga yang udah tatoan nih Oh lu belum nih Eh sorry dua yang udah tatoan Karena satu cewek Nggak ada tatoan Yang cowok-cowok nih udah tatoan Mak gue udah bilang Boris Kau jadi bungsu mama lah Yang badannya paling bersih ya Tolong Dikasih bejangan nih Dikasih bejangan Waktu kuliah Jangan bikin tato Kau lah jadi anak bungsu mama Yang bikin mama seneng Iya mak Gue lakukan itu Sampai beres kuliah Stand up punya duit Ditato dong Langsung ya Langsung loh Gue dari kecil Liat abang-abang gue Wah keren ditato Tapi dulu nggak ada duitnya Nggak mungkin Minta bayarin nyokap kan Dan terus Tato pertama gue adalah Marhum bokap Oke Bunggung Biar apa Biar nggak dimarahin Sama banget Gue takut dimarahin dulu nih Dua-duanya gue tulis Pakai lambang infinit Kamu tatoan Ini nama ayah ibu Masa iya marah Mau marah ya Udah sorry aku aku Iya masa gambar bokap Terus tato kedua Di depan nyokap Tuhan aman banget Gila Udah-udah kedua Masuk tes gambar ketiga Tuhan kita bersama Tuhan Yesus Masa mau dimaki-maki Dia udah mulai no comment Oke ini udah lampu hijau Bebas Bebas Barulah menjalar-jalar Kemana-mana Pas pulang-pulang Ke rumah ke Bandung Hah? Kok jadi segini banyak tato Oh iya mah Kemarin sekalian Udah no comment doi Udah no comment Karena mungkin dulu itu Dia masih berharap Gue mungkin Bisa kerja di BUMN Atau mungkin Masuk ke kerjaan mana Yang gak memperbolehkan tato Gitu Supaya ada pekerjaan lah Pokoknya ya Iya jangan karena tato ini Lu jadi gak dapet kerjaan Gitu Tuh gitu loh Sorry Sama-sama bungsu Jadi gue ngerti Gue ngeliat kakak aku juga gitu Ih tatoan Enggak sih dia Enggak dia belum Nah tapi dulu Justru ada pacuan Sebelum dapet tato Gue mau punya Wah Inilah si Anak-anak jaman sekarang ini Iya betul Kompetitifnya ya Iya Dia kan kuliah gitu kan Gue masih kelas Tiga SMP Gue bikin tato duluan di SMP Iya Jadi SMP petato gue sendiri Halo 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 Kita SMP kan pake seragam Betul Yang mana kadang-kadang seragamnya juga kan setipis itu Iya Harus pake kaos dalem tuh Kaos dalem Tapi ada momen-momen jam olahraga Ada Itu jamnya kamu show off ya Iya Show off gue buka baju paling awal Anjing itu tato temporer Sorry Asli Permanent Sakit Pernah ada ketahuan gak? Enggak Oh ini soal tato kita lebih gawat lagi Saya, dia, dan Mario paling gede Iya tau Kita tuh udah Ngumpetin tato Empat tahun lah, lima tahun Oh ini dari bokap nyokap kan? Iya Kalau dari guru Seumur hidup saya tutupin Tapi gak pernah ketahuan? Gak pernah Gak pernah ketahuan Berarti duluan nutupin dari orang tua atau dari guru? Guru dulu Guru dulu Karena kan di sekolah kan? Di sekolah Udah bikin satu, bikin dua Gak berani bikin di tangan sampai Sama kuliah Udah tinggal sendiri Bu, sorry banget Udah gak ada niat nato lagi sebenernya Tiba-tiba ada endorse-an tato kan Lo, mau nato gak? Endorse Iya, boleh deh Di badan kali ya Di tangan keren sih Aduh, tapi gimana ya Gue yang kesana Jadi Jadi Anaknya gak ada mundurnya Gampang Iya mulu Iya mulu Iya mulu Gue harus cari bahan penolakan Susah Jadi mendingan iya aja Tapi tuh cerita tentang tato Tato ya Kalau Bang Marko ada gak? Kesedihan jadi nato gitu? Gak ada Gak ada ya? Gak ada Kesenangan jadi nato gitu? Pengen nambah Tapi pengen nambah lagi gak? Nambah gue Akan? Akan Kaki kanan full Pengen Tapi dikonsepin juga? Iya lah Kan diernongin 2 bulan, 3 bulan Iya Kalau 2 hari, 3 hari ntar Meeting dulu sama artis tato-nya Gambarnya apa aja Gitu lah diobrolin Cocok gak ini begini? Baginda kontaknya bang Daripada tato gue ambur adul kan Tiap sedih bikin Sedih bikin Jangan lah Jangan lagi sedih lah Kalau sedih cukup mabok aja Mabok aja Mabok juga Mabok juga Mabok juga Yuk Thailand yuk Yuk Deket loh Gak harus ke Belanda kita loh sekarang Ini kan Thailand City Thailand Cimeng Party Wah Yuk Thailand yuk Seru sih Enak tau Seru tau Seru sih Itu udah bawa di coffee shop gitu ya? Kemarin temen gue kan ada yang habis Sebebas itu dimana-mana Masa Dimana-mana Kalau misalnya kayak dimana-mana Kan ada memang area-nya ya Ada distriknya lah gitu Ini kemana-mana Enggak dimana-mana Kemal kemana Masa sih Bau sate itu ada Bau sate itu Udah tidak butuh pake kecap manis Pake susu kental maiz Ataupun madu Lupakan madu Lupakan madu Supaya apinya tidak besar Eh ini kayak ngomong gini Salah gak sih? Enggak Kan bukan di negara kita Iya sih Ini kan fakta Yang diberikan informasi Iya Ada media-media kan kita juga bisa lihat Iya Tinggal cari aja Wit in Thailand Ada Luar Jadi itu kan terbuka Ini kan edukasi Coba cari Wit in Indonesia Coba Enggak ada Enggak ada Tergantung bagian mana Adanya Wit in Indonesia Set Langsung Kasus Fidelis Wow Closing 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 Quarter life crisis ini Tadi soalnya sebelum syuting Bang Boris nanya ke gue Quarter life crisis apa sih Kalau gue gak punya gimana? Oh iya juga Di jaman dia mungkin gak ada Gak ada Sebenernya ada Cuma penamaannya aja Penamaannya Lebih ke quarter life crisis itu Putus asa gitu Iya Banyak masalah Iya Stress bener udah berapa tahun Perasaan masih muda kok stress ya Iya kan Iya bener Itu kan nama ilmiah aja Nama ilmiah aja gitu Ah capek gue anjing Ya closing aja kak Iya Nah ini satu lagi nih Kata-kata yang selalu Bikin bangkit Atau bikin semangat lagi Apa? Oh jangan gitu Kalau tulisannya kan Jangan pernah menyalah Itu kan biasa Oke Bener Once gue pernah denger ini dari Ada musisi Batak Fikisiani Par Oke Dan ini Jadinya Nempel banget di gue Jadinya Kenapa? Apa itu bang? Kalau kita orang Kristen kan ada Doa Bapak kami Iya Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Betul Nah kadang-kadang Tuhan tuh suka iseng Dikasilah kita lebih Daripada cukup Nah terus dijelasin Kalau lu dikasih lebih Berarti itu punya orang lain Di sekitar lu Cuman dikasihnya Sama lu Jadi lu kasih ke mereka-mereka itu Oh Jatuhnya kayak bekat ya Iya Gitu Itu Oh gitu banget Iya Nah tapi Kadang-kadang gini Kalau lu berkeyakin dalam diri lu Oh gaji gue 5 juta 10 persennya akan gue kasihkan ke Mereka yang membutuhkan ini Karena gue butuhnya sebulan ini 3 juta doang nih Ternyata ada lebihnya nih Itu akan tidak berjalan Ketika lu dapet Income-nya adalah Sebulan 1 miliar Betul Apa rela Lu kasih 10 persen Nah kesana 100 juta Lu rela gak? Kalau cuman 1 juta 2 juta Lu rela pasti Tapi kalau 100 juta Rela gak? Makanya jangan pernah pake persenan Dan waktu itu dia bilang Makanya Lu naikkan taraf hidup lu Biasanya lu pake kaos harga 50 ribu Ya lu beli aja kaos lu harga 1 juta Semuanya meningkat ya Jadi meningkat Terus orang-orang ini gimana? Yaudah ketika lu udah meningkat gitu Otomatis dengan sendirinya Lu akan rela Akan tersisihkan juga Itu duit-duit itu Ya lu kasih aja ke mereka Ikhlas ya jadinya Ikhlas Bentar kan konsepnya Dua bapak kami Kenapa ada verb ikhlas disitu ya? Kan beda vendor nih Iya juga Di kita apa sih? Gak ada ya ikhlas tuh? Gak ada Apa ya? Ya uts gitu ya? Apa ya? Hukum kasih Kasih nilai sesamamu Iya kasih nilai sesamamu Dan itu paling ketika Kalau lagi down Kalau apa ya Gue yakin banget Kalau lagi down nih Lagi sway Lagi apa Ada masalah apa Ya Dibilangin abang gue juga pernah gini Analoginya gini aja deh Malaikat Laporan sama Tuhan nih Tuhan ini Boris udah di bawah Udah mentok nih di dasar Bawa ke bawah lagi udah gak bisa Yaudah satu-satunya cara Bawa ke atas Betul Gitu ya Yaudah gue yakinin itu aja Tinggal tunggu aja tuh reportnya Tinggal tunggu aja reportnya Gue di bawah ke atas gitu Seperti bat ke tapel ya Ya Mungkin ditarik Ketika kita ditarik mundur Itu bukan berarti kita disuruh mundur banget Tapi itu untuk bersiap maju yang lebih jauh Keren banget Bukan keren Bukan keren Apa? Itu yang sering dilupa manusia Hanya dilihat Wah keren Melompat lebih jauh Cuma dia gak belajar hukum gravitasi Pas di jatuh Dijatuhin lagi Ternyata Bener-bener Usuhnya ternyata adalah hukum gravitasi Sama dengan 9,8 meter per second kuadrat Gravitasi Gravitasi Anak hukum pasti semua tau Enggak dong Enggak dong Beda dong Enggak dong Baik oke teman-teman Jika kalian masih punya pertanyaan tentang Boris Boker Kita akan adain di episode selanjutnya Plus 26 ya Enggak dong Jangan Disini Disini Kalau kalian masih ada banyak pertanyaan lagi Nanti kita bisa minta lagi Bang part 2 part 2 Tergantung kita barter apa lagi ya Tapi kita usahakan Bang Boris bisa balik kesini lagi Terima kasih Bang Boris Loko Brothers Serbu tendang Makasih ya udah ngundang ya Terima kasih Senang berbicara dan bisa kenal dengan kalian Bener-bener From the bottom of my heart ini Tulus ini Jangan gitu wah gak enak kita Jarang sekarang nemuin manusia di Jakarta Jujur Bukan jujur ya Asli Jarang nemuin orang-orang asli di Jakarta Kan biasanya banyak yang palsu ya Tiap weekend saya ketemu kok Kayak lagi megang-megang bir Palsu 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 Seru deh Kita akan lebih banyak lagi kolaborasi Berarti di kedepannya Tungguin aja Kalian Jangan lupa subscribe ke channel kita Dan channel abang Boris Di Plus 26 Itu kita pernah kolaborasi juga Buat yang belum nonton Linknya ada di bawah Langsung aja nonton Dan biasa Bang Kita setiap kali ending Itu kita selalu ngasih giveaway Buat top comment kita Terserah dia mau komen apa Biasanya kalian kasihnya apa Gopay Gopay Keren Gopay Apa lagi Mentok di Gopay Gopay Tapi kalau 2 juta Nah kita 200 Biasanya 200 200 juga oke Buat 14 pemenang Banyak banget loh Kita bagi 200 bagi 14 Top comment 1 dong Bener Top comment itu cuma 1 loh 14nya bit crew Nah sekarang Bang Boris yang pilih Untuk top comment dapet apa Bang Top comment dapet apa Sepatu mungkin tuh Baru nih keliatan nih Oh maksudnya Ini gue itu dari gue Enggak Dari kita Tapi Bang Boris yang usulkan Tapi jangan malah-malah tau diri Oke Kalau mengingat Kehidupan orang sekarang ini Dikasih barang takutnya Gak pas sama masalah hidup dia Betul Jadi mendingan dikasih duit aja Uang tunai berapa Bang? Berapa Satu pemenang kan ini Satu pemenang Gue takut salah sebut Berapa nama Dibawah 700 Dibawah 500 Dibawah 500 Dibawah 300 deh 2,5 maks Oke Untuk top comment dapet 200 ribu rupiah Kita mampu Gampang 200 ribu Mungkin bagi kalian gampang 200 ribu Cuma pada saat dapet orang Emang pas lagi butuh banget duit 200 itu berharga banget Betul-betul Itu setuju banget Jadi 250 deh Iya 50nya pake uang karama Santai aja Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di episode-nya Thank you Bang Boris Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih teman-teman Terima kasih